Pada pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Bandung Polresta Bandung akan melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan masyarakat Meskipun demikian pada pelaksanaan PPKM yang berlangsung selama 2 pekan tidak akan ada checkpoint di perbatasan wilayah baik luar ataupun masuk Kabupaten Bandung PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan sejak tanggal 11 Januari hingga 25 Januari 2021 Pada pelaksanaan PPKM yang berlangsung selama 2 pekan ke depan tersebut pihak kepolisian Polresta Bandung akan memperketat pengawasan terhadap kegiatan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya pusat keramaian seperti tempat makan dan kafe yang dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 19.00 Menurut Kapolresta Bandung Kombespo Hendra Kurniawan kegiatan di tempat umum menjadi sumber kelas terbaru keluarga Selain itu untuk checkpoint di wilayah Kabupaten Bandung saat pelaksanaan PPKM ditiadakan Berlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Sebetulnya PPKM ini lanjutan dari PSBB Ada beberapa item yang mungkin harus kita lebih tingkatkan lagi Contoh kegiatan masyarakat atau budaya di tempat-tempat yang umum itu akan kita hentikan Misalnya tempat kegiatan di taman Kemudian pembatasan di tempat-tempat makan Tempat makan itu hanya 25% dari kapasitasnya Jam 7 malam harus sudah tutup Itu intis harinya Pihak Kepolisian Polresta Bandung berharap masyarakat Kabupaten Bandung selalu mentati protokol kesehatan dengan tetap melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan Rezi Tia Prasaja, Bandung TV